GUNUNG GAMALAMA Gunung Gama Lama di Kota Ternate Maluku Utara pada Sabtu 18 Juli 2015 pagi kembali menjemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter. Sekitar pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, abu vulkanik yang disemburkan Gunung Gama Lama mengarah ke arah barat wilayah Kota Ternate. Kemudian terkait dengan eropsi Gunung Gama Lama, padahal ini untuk penanganan darurat bencana, kita melibatkan seluruh instansi terkait dalam hal melakukan penanganan bencana. Ada beberapa titik tempat kemensian juga kita sudah disiapkan. Untuk penanganan-penanganan pengungsi yang memang kalau kondisi itu sangat darurat dan akan diungsikan. Sedangkan dalam kaitannya dengan daerah gempa atau risiko bencana, karena di Pulau Ternate itu sendiri, itu terdapat gunung berapi Gama Lama yang masih aktif. Dalam dasar warsa beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2012 itu, sudah terjadi kurang lebih dua kali letusan besar. Yaitu yang mengakibatkan bukan hanya pada satu lubang, tapi ada beberapa lubang, kurang lebih tiga sampai empat lubang. Yang mana bahwa dari beberapa lubang itu, akibat daripada letusan gunung berapi ini, itu sampai hari ini, berdasarkan hasil survei tahun 2012, itu di puncak gunung Gama Lama itu masih mengendap kurang lebih tiga juta lima puluh dua ribu meter kubik debu lahar. Terjadi gempa tremor embusan terus-menerus dengan amplitude 0,5 sampai 1,5 mm dengan 15 kali gempa embusan. Gunung Gama Lama tercatat sudah empat kali meletus sejak Kamis 16 Juli 2015 sore. Oke, jadi memang kita sudah beberapa kali Gama Lama ini, setiap letusan memang sangat singkat ya Pak. Sangat singkat, seperti yang terjadi beberapa kali terakhir ini. Yang terakhir juga peningkatan aktivitas itu, kami terlihat di visual maupun dari instrumen itu, terlihat pada tanggal 15, pada jam 5 sore, itu kami sudah terlihat bahwa ada indikasi peningkatan aktivitas. Sehingga dinaikkan statusnya, dan pada tanggal 16 terjadi letusan. Kalau masalah informasi tentang peringatan dini letusan gunung Gama Lama, apabila terjadi peningkatan aktivitas dan juga peningkatan level daripada status, itu biasanya kami sampaikan kepada Badan Pendanggulangan Bencana Daerah, Kota Ternate, bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas di Gunung Gama Lama. Letusan itu yaitu kekuasaan alam. Jadi ada beberapa letusan yang kita alami, sempat kita rasakan juga, yang mana kita menerima vulkanik dari Gunung Gama Lama, pada posisi yang kita bersihkan itu termasuk tempat jarak keramat, tempat pengisiratan beliau, maupun di wilayah Pandopo. Dari hasil pengamatan gunung, sejak Jumat 17 Juli 2015, mulai pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur, tercatat gempa dan secara visual abu vulkanik teramati dengan tebal setinggi 1.000 meter dari permukaan kawah Gunung Gama Lama. Selain itu, saat itu juga terdengar suara gemuruh lemah di kawah Gunung Gama Lama yang terekam. Gunung Gama Lama juga masih beraktifitas mengeluarkan abu tipis yang masih sering terjadi dan condong ke arah barat Pulau Ternate. Tercatat, Gunung Gama Lama terjadi satu kali gempa embusan dengan lama gempa 7,15 detik yang disertai dengan semburan abu vulkanik yang berwarna kehitaman. Kesultanan Ternate, dari sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, kita memiliki banyak sekali upacara-upacara adat. Di antaranya salah satu adalah upacara kololikie, kololikie tomangolo dan kololikie tomanyiha. Kalau kololikie tomangolo artinya mengelilingi pulau atau mengelilingi gunung dengan menggunakan perahu-perahu atau armada-armada kesultanan, ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memohon keselamatan, menolak bala, dan memohon perlindungan kepada yang kuasa. Yang itu yang dibahasakan dengan kololikie itu dalam bahasa daerah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu keliling gunung. Jadi, jalannya ritual yang dinamakan dengan kololikie itu, itu setiap tahun. Tanggal lahirnya Sultan Ternate, makanya kita menjalankan itu dengan dinamakan kololikie. Upacara kololikie tomangolo ini dipimpin oleh seorang kapitalau atau panglima angkatan perang Kesultanan Ternate, di mana melibatkan sejumlah armada-armada, masing-masing armada itu dipimpin oleh seorang vanjira atau kapita. yang menjadi esensi daripada kololikie, baik itu kololikie tomangolo, maupun untuk kololikie tomangoliha adalah proses menjiarahi tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi, esensinya adalah berjiara. Pada awalnya itu, Pak, pertama kali kita keliling gunung. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.